Maksudnya Operasional Kereta Relistrik atau KRL Komuter telah genap satu tahun berjalan di wilayah Jogja, Solo. Kehadiran KRL ini tentu memberikan kemudahan dalam bertransportasi bagi masyarakat. Terlebih untuk tiketing KRL juga telah menggunakan kartu multitrip atau KMT yang mana tanpa perlu ribet untuk membeli tiket seperti biasanya. Dalam perayaannya satu tahun ini pihak KRL Komuter mencatat data jumlah penggunaannya sejak diresmikannya KRL dan beroperasi pada Maret 2021 silang hingga bulan Februari 2022 mencatat sudah lebih dari 2 juta pengguna yang menggunakan jasa transportasi KRL. Sedangkan dalam rata-rata pengguna mencapai kurang lebih 9.000 pengguna perharinya. Secara bulanan volume pengguna KRL tertinggi tercatat pada bulan Desember 2021 dengan capaian 290.618 pengguna. Tingginya minat masyarakat ini juga tidak lepas dari pelayanan transportasi yang selalu berfokus pada kebutuhan pelanggan. Pertanyaan yang bagus sih jadi sebelumnya Pramex sekarang ada KRL jadi lebih fleksibel terus bisa bolak-balik ke Jogja Solo atau ke Jogja sebaliknya lebih cepat sih. Apalagi dengan tiketingnya sistem digital dan lebih terbantu ya. Jadi kalau misalkan berusaha antar ke Solo lebih dekat atau kalau sebaliknya juga berusaha lebih dekat dengan penggunaan transportasi yang lain. Berarti sangat terbantu banget ya masanya ini? Sangat-sangat terbantu ya. Ada jangkuran mel ini lebih cepat, lebih temannya juga sangat nyaman ya. Pengoperasian KRL ini juga menandai dibukanya kembali 4 stasiun yang sebelumnya tidak melayani pengguna yakni stasiun Serawat, Cepar, Delanggu, dan Gowok. KRL ini beroperasi dengan 20 perjalanan perharinya. Melihat hal tersebut, pihak KAI Komuter berencana akan memperpanjang kembali jalur KRL yakni hingga ke stasiun Palur, Karanganyar, Jawa Tengah. Ditargetkan bulan April akan rampung penggarapan sehingga sebelum lebaran sudah dapat beroperasi. Selama ini yang sudah kita inisiasi ya terhadap integrasi dengan atar moda yang lain, misalnya dengan Tidak Solo ya, kita sudah berinisiasi untuk berkonektivitas di stasiun dan termasuk di Salon besoknya di Yogyakarta. Yogyakarta juga tadi apa yang saya sampaikan, bagaimana kita konektivitas terhadap kepentingan perkotaannya termasuk di daerah-daerah wisata yang bisa kita konektivitas. Sementara untuk stasiun Brambanan yang sebelumnya hanya melayani sebagian jadwal kereta api Prambanan Express atau Pramex, kini sudah dapat melayani seluruh jadwal KRL Yogyakarta Solo. Selain itu, tren volume pengguna juga sempat mengalami penurunan di saat pemerintah mengumumkan kenaikan level dan pemberlakuan PPKM level 4 di sejumlah daerah tak terkecuali di wilayah Yogyakarta Solo. Hal ini tentu berpengaruh terhadap aksesibilitas beroperasinya KRL. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.